Halo semuanya, kembali lagi dengan Dr. N di sini. Kali ini kita tidak akan membahas tentang total real, melainkan saya di sini akan berbagi pengalaman dari adik saya yang telah menjalani operasi lasik. Semoga hal ini dapat menjadi referensi bagi Anda. Jika Anda tertarik untuk mencoba operasi lasik, sebagai solusi untuk menghilangkan ketergantungan kacamata atau lensa kontak. Agar tidak bosan, sambil Anda melihat proses operasi lasik dalam video ini, izinkan saya menjelaskan hal-hal terkait lasik. Terdapat berbagai macam operasi lasik yang ada saat ini. Ada 7D, Jet Lasik, Lasik Extra, Naltata Lasik, M Lasik, dan lainnya. Namun, pada kesen-kesen kali ini, kita akan membahas dan melihat secara langsung proses operasi ada metode Relax Smile. Metode Relax Smile merupakan pakan metode terbaru yang ada saat ini, di mana prosesnya dikenal dengan Flap Less, Saver, Faster, dan Painless. Berikut penjelasan mengenai kelebihan dari Refractive Lentical Extraction, Small Injection, Lentical Extraction, atau yang dikenal dengan Relax Smile. Pertama adalah Flap Less. Teknik terbaru ini menghilangkan kelainan refraksi seperti Minus dan Silinder tanpa pembuatan flap. Saver, karena tidak adanya flap, Hal ini meminimalisir resiko pergeseran flap sehingga tindakan ini relatif aman. Faster, prosedur operasi dilakukan dalam satu kali proses laser sehingga tindakan operasi lebih cepat. Painless, rasa sakit yang timbul konon lebih ringan dibandingkan metode lainnya lho, dan waktu penyembuhannya juga dapat lebih cepat. Sebelum kita lanjut, ada baiknya support channel kami dulu ya dengan cara mengklik tombol subscribe. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih atas subscribe. Sekarang diizinkan saya lanjutkan menjelaskan tahapan dari metode Relax Smile ini. Ada dua tahapan penting dalam metode ini. Tahap pertama adalah pelaseran, dan yang kedua adalah pengangkatan lentikel. Pada tahap pelaseran, pelaser akan menembus kelapisan stroma cornea untuk membuat jaringan tipis atau yang disebut lentikel. Ketebalan lentikel dibuat sesuai dengan ukuran kelainan refraksi yang dimiliki pasien. Kemudian, pelaser membuat sayatan kecil untuk menarik lentikel keluar. Sayatan yang dibuat berkisar 2-4 mm. selamat menikmati. Mohon maaf, sebelumnya apabila gambar dalam proses operasi agak sedikit tidak nyaman, tapi semua proses aman karena dilakukan oleh profesional. dan berikut ini adalah tahapan pelaseran. Pada tahapan ini, Anda akan diminta melihat sebuah titik cahaya yang lama-kelamaan akan menghilang. Cahaya yang hilang tidak perlu Anda cari. Tetaplah fokus pada posisi yang sama. Anda pun diharapkan mengurangi pergerakan untuk mendapatkan hasil yang baik. Apabila ada pergerakan yang cukup signifikan, mesin akan otomatis berhenti. Jadi, cukup aman bukan. Namun, apabila ini terjadi, dokter akan sedikit kesulitan untuk memfitkan kembali dengan kondisi sebelumnya. Jadi, seperti nama metode ini, ayo rilekskan diri Anda. Prosesnya cukup singkat kok. Hanya berkisar 15 menit untuk kedua mata Anda. Oke, selanjutnya, tahapan kedua yakni pengangkatan lentikel. Melalui sayatan kecil yang telah dibuat sebelumnya, dokter akan mengangkat lentikel. Setelah lentikel terangkat, bentuk kornea akan berubah menjadi baru, sehingga dapat memperbaiki kelainan refraksi yang terjadi sebelumnya. Dan sayatan keren-keren-keren kecil sebelumnya akan merekat dengan sendirinya tanpa perlu dijahit. Anda ingin tahu seperti apa sih lentikel? Jika ya, mari kita tinggalkan sejenak proses operasi ini. Ya, beginilah bentuk dari lentikel yang telah diambil. Biasanya ini diberikan kepada pasien. Buat tahapan yang telah disebutkan sebelumnya sudah Anda jalani, maka Anda telah menyelesaikan tahapan ini, dan tak lama jendela dunia akan terlihat lebih jelas. Tentunya perlu penyesuaian beberapa hari, penglihatan akan sangat baik dan stabil pada 1-3 hari pas ketindakan relax smile. Biasanya setelah operasi mata, lebih cenderung ingin menutup karena terasa risih seperti keliling. Jadi buat apa dipaksakan untuk melihat? Lebih baik beristirahat. Ada baiknya jika Anda didampingi saat operasi, agar tidak dibebankan dengan tugas berkendara setelahnya. Mungkin jika Anda tengah berniat untuk melasak mata Anda, Anda memiliki pertanyaan seperti ini. Apakah ada efek samping dari tindakan relax smile ini? Setiap operasi pada dasarnya memiliki resiko, namun tindakan laser fiction correction, atau yang kita kenal dengan laser sasik, umumnya aman dan memiliki resiko yang rendah. Untuk itu, ada baiknya Anda konsultasikan lebih jauh dengan dokter spesial semata Anda mengenai hal ini. Saya kira cukup penjelasan dari saya. Akan sangat membosankan mendengarkan saya sampai video ini berakhir. Untuk itu, silakan melihat lebih jauh, tinggalkan relax smile dalam video ini. Saya doakan yang terbaik untuk mata dan diri Anda. Terima kasih sudah memampir ke channel ini. Jangan lupa beri komen dan jempol untuk video ini. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Dan jika ada kesempatan lainnya, saya akan berbagi hal lainnya tentang lasik, seperti biaya dan suasana di tempat operasi. Terima kasih. Oke, sampai disini dulu. Enjoy your time and see ya. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!